Rasulullah mengatakan dan sohabat heran kenapa kau mengatakan amin ya Rasulullah Salah satunya kata Nabi Malaikat Jibril ternyata doa Celaka hamba nututin Ramadan Keluar Ramadan karena pertampunan Allah SWT Celaka yang doa Malaikat Jibril Sayyidul Malaikah yang aminin Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih. Muhammad bin Hati Al-Habshi dan semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya. Allah jaga zahir batinnya. Allah menangkan perjuangannya. Amin Ya Rabbal. Alamin dan salam penghormatan yang paling istimewa. Allah saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini. InsyaAllah malam hari ini kita dapat pandangan rahmat Allah. Yang menyebabkan ampunan dosa bagi kita insyaAllah. Amin Ya Rabbal. Saya tidak panjang lebar tadi yang disampaikan oleh guru kita, Habib Ahmad, sudah luar biasa. Saya bicara di sini, imtithalan lil'amr. Imtithalan li'amr Sayyidil Walid, Habib Rizik dan Sayyidil Walid, Habib Ahmad. Karena kalau sudah ada air, debu tidak sah sebetulnya. Ida hadhral ma'batolatayammum. Kalau sudah ada air, tidak sah maka debu. Debu itu dipakai kalau tidak ada air. Tapi imtithal lil'amr khairun min sulukil adab. Karena manud patuh perintah. Kalau dari segi adab, tidak pantas bicara depan beliau-beliau. Tapi manud patuh perintah. Maka patuh perintah lebih dikedepankan daripada sulukil adab. Kita saat ini berada di bulan yang mulia. Saat ini kesempatan bagi kita. Untuk kita tahu. Apakah kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Dan baginda Nabi Besar Muhammad. S.A.W. Sebab imam al-Ghazali dalam kitab Nyihya Ulumuddin. Jus 1 halaman 188. Beliau mengatakan, Inna Allah subhanahu wa ta'ala. Ida ahabba abdan, istamalahu fil auqatil fadilah bifadilil a'mal. Wa idha maqatahu istamalahu fil auqatil fadilah bifadilil a'mal. Liakuna thalika auja'fi iqabih. Wa asyadda li maktih. Lihirmanihi barakatil waqat wa antihakihi hurmatil waqat. Ini bulan Ramadan nih. Luar biasa. Bulannya Al-Quran. Bulan yang kita dapat anugerah ini berkah baginda Nabi Muhammad. S.A.W. Maka kalau kita manfaatin betul-betul ini ni'mat. Berarti tanda Allah sayang sama kita. Bata Imam Al-Ghazali Allah ta'ala kalau cinta seorang hamba itu hamba digerakin untuk memanfaatkan dengan baik waktu-waktu yang mulia. Bulan Al-Quran dipakai buat baca Al-Quran. Bulan jihad dipakai untuk terus menegakkan nama-nama uruf Nahimunkar. Ini bulan Ramadan bulannya jihad. Karena perang badar itu terjadi di bulan Ramadan. Fathu Mekah terjadi di bulan Ramadan. Bulannya jihad ya ikhwan. Dipakai buat jihad buat Amar Ma'ruf Nahimunkar. Ini bulan Ramadan bulan yang mulia. Betul-betul dikasih sama Allah ta'ala kadu. Laylatul qadri khairun min alfi syahr. Dicari benar-benar. Karena ditahu dia sadar umur saya pendek. Kalau ngandelin umur saya doang di akhirat susah rasa-rasanya buat selamat. Tapi berkata Rasulullah SAW Kita dikasih yang namanya malam laylatul qadr. Satu malam lebih baik daripada seribu bulan. Kalau kita ketemu itu malam sadar atau gak sadar amal ibadah kita dilipat gandakan 83 tahun. Itu kalau sekali. Bagaimana kalau seumur hidupnya dapat laylatul qadr 10 kali. 12 kali seolah-olah di ibadah seribu tahun saudara. Semuanya berkat Rasulullah SAW. Maka kalau ciri-ciri hamba yang Allah sayang. Dicari benar-benar laylatul qadr. Tadi sebagaimana yang dikatakan guru kita Habib Ahmad. Disampaikan oleh Imam. Al-Qutub al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad. Radhi Allah wa'an. Kata Imam al-Haddad. Emang-emang. Umumnya laylatul qadr itu. Umumnya. Nabi kasih tanda laylatul qadr itu jatuh pada malam-malam kan. Ganjir di 10 malam terakhir. Tapi kata Imam al-Haddad. Itu umumnya. Gak menutup kemungkinan. Jatuh di malam-malam genap di 10 malam terakhir. Dan itu masih umumnya. Gak menutup kemungkinan jatuh di selain 10 malam terakhir. Bahkan kata Imam al-Haddad. Gak menutup kemungkinan malam laylatul qadr itu malam pertama. Gak ada yang jamin laylatul qadr itu malam terakhir. Itu umumnya di malam terakhir. 10 malam terakhir. Bisa aja di malam pertama. Ini malam keberapa sekarang nih? Bisa aja di malam ke-8 saudara. Bisa aja di malam ke-9. Gak ada yang jamin ya ikhwan. Maka disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Kalau udah dikasih tau laylatul qadr cuma malam 27 doang. Atau malam 25 doang. Malam 23 doang. Model-model kita nih ibadahnya tuh malam doang. Sisanya kita tinggalin. Betul baka gak? Tapi Allah sembunyikan supaya apa? Supaya 30 malam terus-terusan kita nyari. Itu yang namanya laylatul qadr. Yang kita diberikan oleh Allah. Dengan wasilahnya baginda Nabi Besar Muhammad. Maka kalau hamba yang disayang oleh Allah. Tanda-tandanya apa? Dikasih anugerah begini. Dibetul-betul pakai. Dimanfaatkan itu waktu. Makanya ulama salaf mengatakan. Kalau mau dapati lalatul qadr minimal. Minimal. Ini kalau mau dapati lalatul qadr minimal 30 hari betul-betul Ramadan. Ini minimal nih. Sedikit-dikit nih. Jangan putus salat isya' masubu berjamaah. Kenapa? Karena dalam hadith riwayat sahih muslim. Dari Sayyidina Uthman Ibn Affan. Radiyallahu an. Kata Rasulullah s.a.w. Siapa yang sholat isya' berjamaah? Seakan-akan dia sholat setengah malam. Dari maghrib sampai jam 12 malam. Saya mau tanya. Kita sanggup gak sholat setengah malam? Sanggup agak-agak? Jujur aja gagak sanggup. Tapi ada caranya. Nabi kasih tau. Sholat isya' berjamaah. Ente dapet pahala sholat setengah malam. Kata Rasulullah s.a.w. Maka kalau ente jaga isya' berjamaah 30 malam. Ini betul-betul ente jaga isya' berjamaah. Minimal satu malam ketemu Malaylatul Qadr. Ente dapet pahala sholat setengah malam. Dilipat gandakan seribu bulan. Dahsyat atau kagak? Gak sampai disitu. Kata Nabi hadithnya. Siapa yang sholat sebuah berjamaah? Seakan-akan dia sholat semalam manful. Jawab yang jujur. Sanggup gak sholat semalam manful? Tapi Nabi udah kasih. Sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuh berjamaah. Ente sholat semalaman manful. Dapet pahala. Kalau 30 hari Ramadan kita jaga. Minimal nanti salah satunya ada yang ketepatan. Elatul Qadar. Dikaliin seribu bulan. Ente dapet pahala sholat semalaman manful. Dikaliin seribu bulan. Itu minimal. Kalau mau dapet elatul Qadar minimal. Jaga isyak berjamaah. Subuh berjamaah. Minimal. Seminim-minimnya. Tapi kalau urusan dunia gak mau minimal. Masa urusan akhirat minimal. Yang bener aja. Rugi dong. Betul pak kagak? Itu minimal. Seminim-minimnya. Jaga. Jangan sampai Ramadan. Minimal. Seminim-minimnya. Isyak jangan sampai gak berjamaah. Subuh berjamaah. Lebih bagus lagi. Terawihnya jaga. Jangan sampai tinggal. Lebih bagus lagi. Witir tahajudnya dijaga. Lebih bagus lagi. Malam-malam Ramadan. Jangan sampai tinggalin baca Al-Quran. Bayangin kalau kita baca Al-Quran. Satu juh saja sahabat malam Ramadan. Satu ayatnya. Kita dapat sepuluh pahala. Sepuluh dikali sepuluh. Walhasanatubi'asyri amthaliha. Seratus saudara. Seratus satu huruf. Alif lamim itu tiga huruf. Satu juh seberapa huruf saudara. Ketemu lelatul gadar itu malam. Allah. Cuma Allah yang bisa tahu jumlahnya berapa ya khuan. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Iza inna Allah ta'ala. Iza habba abdan istamalahu fil augatil fadillah bifadilil amal. Kalau Allah cinta seorang hamba. Allah akan pakai dia. Allah gerakin dia. Untuk beramal soleh di waktu-waktu yang baik. Tapi sebaliknya ini yang kita ngeri nih. Mudah-mudahan kita gak termasuk tolongan ini ya ikhwan. Na'udzubillah mendalik. Kata Imam al-Ghazali. Wa idha maqatahu istamalahu fil augatil fadillah bisayi ila amal. Kalau Allah udah murka sama seorang hamba. Di waktu-waktu yang mulia. Makin jadi. Waktu-waktu yang mulia. Makin brengsek. Waktu-waktu yang mulia. Makin bejat. Di waktu-waktu yang mulia. Makin jadi setan saudara. Na'udzubillah mendalik. Maka jangan sampai. Tahu-tahu ketemu Allah tul gadar. Itu malam kita lagi maksiat. Na'udzubillah mendalik. Ibarat kata ini. Ibarat kata. Kalau ada maksiat itu ibarat titik hitam. Kalau ada titik hitam. Di tempat gelap. Kelihatan apakah gak? Gak kelihatan. Ada orang maksiat di tempat yang jelek. Gak kelihatan. Emang lagi jelek. Waktu jelek. Tempat jelek mungkin ya. Tapi kalau titik hitam. Di tempat putih terang bersih. Mencolok banget. Ini Ramadan. Isinya nur. Cahaya. Berkat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Bayangkan. Tahu-tahu. Cahaya yang lagi naik. Sudara amal-amal soleh. Yang diterima oleh Allah. Tahu-tahu yang naik. Dari kita full lemah ke gelapan. Kegelapan yang naik. Makanya gak heran. Ketika di alam riwayat Alimam al-Tobrani. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Naik mimbar. Tahu-tahu Rasulullah mengatakan. Amin. 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 Salu. Salu. Rasulullah mengatakan. Dan sohabat heran. Kenapa kau mengatakan. Amin ya Rasulullah. Salah satunya kata Nabi. Syakiyah abdun. Adraka ramadhan. Fansalah hamin hu. Falam yugfar lah. Malaikat Jibril ternyata doa. Celaka hamba. Nututin ramadhan. Keluar ramadhan. Gak dapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Celaka. Yang doa malaikat Jibril. Sayyidul malaika. Yang aminin Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Celaka. Jadi bukan ada orang yang dapat rahmat aja. Ada orang yang celaka di ramadhan. Kata Limam al-Haddad. Kenapa? Karena litafahu syi'radihi anillah. Karena kalau di ramadhan gak dapat ampunan Allah. Itu udah keterlaluan. Berarti udah terlalu berpaling dari Allah. Terlalu lari dari rahmat Allah. Terlalu lari dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya gak heran didoain sama malaikat Jibril. Celaka. Yang ngaminin doanya. Baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Kata Limam al-Ghazali. Kenapa kok ada orang yang seperti itu? Kalau tanda Allah murka sama seorang hamba. Di waktu-waktu yang mulia. Dijadikan makin setan. Makin jahat. Makin berbuatnya kagak-kagak. Kenapa? Liakuna dalika auja'fi iqabih. Wa asyadda li maktih. Supaya nanti siksaannya makin pedih. Wa asyad li maktih. Supaya murka Allah makin dahsyat sama dia. Kenapa? Li khirmanihi barakatul wagat. Karena orang seperti itu Allah haramkan dari keberkahan waktu. Wa antihakihi hurmatul wagat. Dan orang seperti itu. Udah menudai. Kehormatan bulan mulia. Yang Allah muliakan. Berkat Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan insyaAllah. Ramadhan ini kita dapat layuatul qadar. Mudah-mudahan tidak keluar Ramadhan ini. Kecuali kita dapat ampunan Allah. Kecuali semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan tidak keluar Ramadhan ini. Kecuali kita termasuk jadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal. Dan kita doain juga. Mudah-mudahan berkat bulan Ramadhan. Indonesia Allah berikan pemimpin yang baik insyaAllah. Yang niat-niat curang. Niat-niat curang. Mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah. Kalau emang Allah catat. Tidak akan dapat hidayah. Mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatiha. Wa'ala'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.